selamat pagi selamat bertemu lagi di butani channel siang ini siang apa pagi ya masih pagi tapi udah kayak siang ini ini saya ingin share tentang salah satu tempat mungkin diantara para pencinta butani ada yang tahu atau ini dianggapnya daun seledri ya bukan ini bukan daun seledri ini adalah memang mirip 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 kayak daun seledri tuh ya tapi ini bukan daun seledri sebetulnya ini adalah daun wangsui atau daun ketumbar daun ketumbar ini biasanya kita gunakan untuk rempah-rempah di bumbu masak kayak tom yum kayak gitu ya atau mungkin bumbu yang lainnya memang kalau di masakan Indonesia mungkin jarang ya pakai ini tapi kalau yang masakan Thailand biasanya banyak dia pakai kayak gini nah ini memang untuk bentuknya mirip sekali dengan daun seledri tuh cuman kalau daun seledri kan lebih runcing dan lebih tebal kalau ini dia lebih lembut lebih lembut kemudian daunnya juga cenderung gampang robek ya tapi untuk bentukannya mirip sekali dengan daun seledri kemudian khas wanginya dia punya khas sendiri tidak seperti daun seledri tapi dia mana ya wanginya beda lah untuk soal wanginya kemudian daun wangsui ini biasanya kalau mungkin ketumbar orang biasanya sudah tahu ketumbarnya tapi daunnya seperti ini untuk ketumbar ini kalau berbunga dia jadi berbuah jadi biji ketumbar tapi untuk saat sekarang banyak sekali orang mencari juga daunnya jadi dilakukan pertanian untuk khusus pengambilan daunnya bukan untuk pohon atau daun ketumbar ini selain daunnya dan batangnya bisa digunakan juga biji ya seperti tadi bijinya untuk bumbu misalkan bumbu apa kalau kita bikin mau goreng ikan nila atau ikan mujahir selain jahe selain garam itu biasanya kalau digoreng dengan pakai ulekan ketumbar itu akan lebih enak masanya tapi disini saya tidak akan membahas tentang biji ketumbarnya hanya akan membahas tentang daun ketumbarnya itu sendiri daun ketumbar ini kita bisa tanam di dalam pot juga kita tanam di mulsa seperti ini atau juga bisa misalnya di botol plastik juga bisa bisa di apapun bisa digunakan untuk media untuk medianya sendiri dia tanah campuran kompos kemudian dia tidak menyukai air yang terlalu menggenang gitu karena dia sebetulnya asalnya hidup di tempat tanah yang agak kering jadi kalau untuk daun ketumbar ini disirem disirem tapi jangan sampai terlalu basah atau terlalu becek dia cukup basah aja sehari cukup satu kali gitu untuk daun ketumbar ini ini dia daunnya kita lihat tuh halus sekali dia halus kemudian apa batangnya juga halus kalau di pasaran ini masih jarang ya di ya di supermarket juga masih supermarket supermarket tertentu yang ada yang menjual jadi belum belum banyak karena memang ada bumbu-bumbu tertentu yang bisa menggunakan daun ketumbar ini gak semua masakan terutama masakan Indonesia jarang ya rasanya tapi kalau masakan Thailand kayak gitu biasanya dia menggunakan daun ketumbar atau tom yang saya pernah tom yang ikan gitu ya dengan kuahnya ada daun ketumbar itu rasanya susah dikatakan ya rasanya beda ya beda dengan tanpa daun ketumbar beda gitu mungkin itu ya untuk daun ketumbar itu ketumbar ini tadi hanya penyiraman cukup satu hari sekali kalau hujan ya rasanya gak perlu disiram kalau misalkan untuk nanam dibuat ya sama aja cuman itu kita harus hilangkan dia dari gulma-gulma sekitar yang suka ikut ikut makan pupuk jadi hilangkan gulma-gulma tempatan yang kalau diterbuka jangan terlalu dipanas ya sebetulnya ini saya tempatkan dipanas karena udara disini agak sejuk jadi bawang eh bawang daun ketumbar ini masih cocok tapi kalau di tempat yang kering sekali dia cenderung kurang cocok nanti dia akan daunnya akan menggulung kering atau jadi malah kurang bagus pertumbuhan daunnya mungkin begitu untuk daun wangsui atau daun ketumbar kalau di mulsa seperti ini seperti biasa kompos dulu kompos dulu kemudian ditutup mulsanya baru dia tanam seperti itu seperti biasa jadi untuk saya disini tidak menggunakan pesticida jadi tidak disemprot kebetulan tidak disemprot karena langsung dipanan tidak menunggu sampai kini demikianlah daun ketumbar atau daun wangsur yang membuat aroma masakan tersendiri buat masakan para ibu-ibu terima kasih sudah menonton Putani Channel bila video ini dianggap memberikan inspirasi atau menambah wawasan mohon di share ya mohon di like ya like like share dan assalamualaikum sehat terus dianggap 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 Terima kasih.